Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya teman-teman masih di tema 4 Globalisasi Subtema 3 Globalisasi dan Cinta Tanah Air Ya silahkan dipersiapkan buku dan alat-alat tulisnya Tujuan pembelajaran ke 5 dan ke 6 Setelah mencari informasi Siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia Dalam kerjasama di lingkup ASEAN Dalam bentuk peta pikiran dengan benar Setelah membaca Siswa mampu menulis informasi penting Dari teks eksplanasi yang dibaca Dalam bentuk tulisan dan visual Dengan kalimat efektif dan kosa kata baku dengan tepat Dengan diskusi dan pemecahan masalah Siswa mampu mengampanyekan ajakan cinta produk Indonesia Dengan kepedulian yang tinggi Baik teman-teman kita mulai ya pembelajaran yang pertama Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Nah tugas teman-teman tulislah pada peta pikiran berikut halaman 126 muatan IPS Seperti ini ya teman-teman Peta pikiran kerjasama ASEAN Sikap sebagai warna negara apa saja Tujuannya apa saja Kemudian manfaat dari kerjasama ASEAN bidang politik, bidang sosial Dan contoh-contoh kerjasama di bidang sosial dan bidang politik Silahkan dikerjakan Baik teman-teman kita lanjutkan Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba Sebagai warga negara yang cinta tanah air kita harus memberikan dukungan yang positif Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini Sebagai pelajar salah satu kerja keras adalah giat belajar Belajarlah untuk mencapai cita-citamu Giat belajar untuk menghadapi era globalisasi Baik teman-teman Sekarang tuliskan cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut halaman 131 muatan PPKN Cinta produk Indonesia Contohnya apa saja yang perlu kita lakukan Kemudian disini bukan contohnya apa saja yang harus kita hindari Kemudian definisi atau arti dari cinta produk Indonesia itu apa Dan manfaat dari cinta produk Indonesia itu apa saja Silahkan dikerjakan Mudah bukan? Baik teman-teman kita lanjutkan ya Cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran ke satu Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut Kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut ini Halaman 132 muatan bahasa Indonesia Silahkan teman-teman dibuka kembali pembelajaran ke satu Nah teman-teman seperti ini ya Perhatikan penggunaan kosa kata baku dan kalimat efektif Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya Kamu dapat menggunakan lembar kertas lain sehingga tulisanmu dapat dipajang di kelas Setelah selesai, kamu dapat saling menceritakan isi gambar berseramu kepada teman-teman di kelas Seperti ini ya teman-teman Halaman satunya memuat judul Mati lampu, kemudian halaman keduanya pernyataan umum Apa saja? Halaman ketiganya adalah deret penjelas Apa saja? Silahkan Kemudian halaman keempatnya adalah simpulan dan pendapat penulis Ya silahkan dikerjakan Jangan lupa diberi gambar ya teman-teman Biar menarik Silahkan dikerjakan Baik teman-teman, selesai sudah pembelajaran hari ini Selamat belajar dan selalu sehat Raihlah hasil evaluasimu yang terbaik Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati